Amanda Channel udah go internasional Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel Aksi heroik prajurit TNI yang menjadi pasukan perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo Kembali membuat becak akum dunia friend Jadi tentunya ini gebrakan yang sering dilakukan TNI yang sebelumnya pernah menghadang tank Israel dan lain sebagainya friend Nah, usut punya usut friend Pasalnya pasukan yang tergabung dalam satuan tugas TNI Kontingen Garuda Monusco berhasil menangkap 32 biji atau 32 pucuk atau 32 orang milisi dari kelompok Aigle Haleluya, pimpinan kalender Para milisi ini pun kembali ke masyarakat Wow, bisa kalian bayangkan bukan friend? 32 orang bisa dibeko dalam hitungan menit Sungguh-sungguh menghirankan bukan friend? Nah friend, ini adalah hal yang menarik untuk kita bahas Bukan tapi sebelum lanjut Agar kita tidak gendeng friend Siapkan kopi dan nikmatin videonya Usut punya usut friend Ternyata, oh ternyata Prajurit TNI juga berhasil mengamankan alat perang Berupa 27 senjata AK-47 Beserta magasin 8 busur dan 15 buah anak panah Wow, bagaimana friend menurutmu terkait kehebatan TNI? Silahkan adu baju di kolom komentar Nah friend, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Atau Menko Pulhukam Mahfud MD Mengapresiasi Prajurit Kontingen Garuda Atau Konga yang bertugas di Republik Demokratik Kongo Wow, Bapak Menko Pulhukam Mengapresiasi Ini tentunya bukan kaleng-kaleng sarden Menurut Mahfud, peristiwa ini sangat istimewir Atau sangat istimewa Karena dari milisi yang menyerahkan diri Salah satunya merupakan kombatan FDLR Rwanda Yang termasuk tokoh paling dicari oleh Aparat Republik Demokratik Kongo Jadi friend, usut punya usut Di dalam satu cuil anggota tersebut Ada tokoh yang tentunya tokoh yang bukan kaleng-kaleng Jadi Mahfud MD mengapresiasi Sungguh-sungguh istimewa Bukan friend? Perulian ini merupakan hasil kerja keras dari TNI Dalam melaksanakan tugas sesuai dengan mandat BBB Yaitu Protection of Civilian atau POC Brand Mahfud MD mengatakan Saya sangat mengapresiasi Dimanapun ditempatkan di belahan bumi Putra-putri bangsa terus mengukir prestasi Kali ini dalam misi pasukan perdamaian PBB Usut punya usut Keberhasilan ini tentunya tidak mudah Penuh dengan ketekunan daya juang Apalagi brand menghadapi iklim yang tidak familiar Jadi tentunya masyarakat sana itu susah dibacotin brand Jadi sungguh-sungguh perjuangan yang sangat luar biasa Menurut bapak Mahfud MD Kabar keberhasilan prajurit TNI di negara Kongo sana Bukanlah prestasi yang biasa-biasa saja Atau prestasi yang kaleng-kaleng Dia juga mengingatkan agar mereka Para prajurit tidak bosan mengirimkan kabar baik ke Indonesia Mimin pun setuju menerima kabar baik Ini bisa diberitakan brand Mimin jika kurang berita repot Jadi TNI membawa prestasi-prestasi yang bagus Nanti Mimin beritakan Nah brand bagaimana menurutmu terkait hal ini Silahkan adubacot di kolom komentar Menko Pulhuban Mahfud MD Juga mengatakan ini bukan prestasi yang main-main Karena membuat harum nama TNI dan Indonesia Kesan saya untuk kontingen Garuda Teruslah membuat bangga nama baik Indonesia Dimanapun ditempatkan Indonesia butuh kabar baik Kabar prestasi dan kabar pencapaian Wow jadi tidak rugilah Dian ke sana kemari Dan mengharumkan nama bangsa Indonesia Wow sangat-sangat istimewir bukan brand Nah brand proses penyerahan 32 milisi tersebut Dipimpin Wakil Komandan Satgas Yaitu Mayor Infantri Hardianus Yoshi Mewakili Komandan Satgas Kolonel Infantri Dayal Lumba Raja Pada Jumat tanggal 15 kemarin brand Di hutan desa Lugwe Provinsi Takakia Republik Demokratik Kongo Hingga saat ini brand Usut punya usut Pasukan Indonesia kontingen Garuda RDP Monusco Telah berhasil menurunkan milisi sebanyak 286 orang Berikut alat perangnya berupa 101 juil atau 101 pucuk senjata api yang terdiri dari 95 pucuk jenis AK-47 dan 3 pucuk senjata api jenis EFL-3, 3 pucuk senjata api rakitan dan 436 butir amunisi tajam dan magasin 78 buah brand Tak hanya itu brand Serta ada granat tangan 1 buah Sangkur 1 buah brand Busur 83 buah Dan anak panak 95 buah Bisa kalian bayangkan bukan brand Sungguh-sungguh luar biasa perjuangan TNI kita disana Bagaimana brand menurutmu terkait hal ini? Silahkan adu bacot di kolom komentar Dan yang kebetulan brand Kejadian ini bertepatan dengan peringatan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 Ini disengaja atau tidak disengaja Tidak penting brand Yang penting pokoknya TNI kita berhasil menumpas 32 juil pemberontak di Kongosana Kabar membanggakan datang dari Republik Demokratik Kongos Anak bangsa yang bertugas di pasukan Geruda di Kongos Berhasil menurunkan 32 milisi kelompok Aliluya di Lokomwe Nah brand, itu tadi pembahasan admin seputar Lagi-lagi brand, aksi praciri TNI di Kongo Bikin puluhan milisi bersenjata bertekuk lutut dan dikagumi dunia Bagaimana brand menurutmu terkait hal ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar Nah brand, oke sekian dulu video dari Amanda Channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang Dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua Nantikan video menarik dari kami lainnya Terima kasih, see you next time Bye